Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dengan channel ini ya teman-teman Semoga dimanapun anda berada Selalu dalam keadaan sehat ya Dan kita semua selalu ditambahkan rejekinya Dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Atau info PKH hari ini Yaitu Waduh siap-siap KPM PKH dan BPNT kategori ini Akan dikirimin surat dari Ibu Risma Terkait pencairan PKH dan BPNT nya Nah kira-kira apa isi surat tersebut ya Dan hati-hati bagi KPM yang mendapatkan Surat ini dari Ibu Risma Nah bagaimana informasi selengkapnya Simak terus video ini Jangan di skip-skip ya Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya Dan berikan jempol like nya jika dirasa bermanfaat Dan di bulan Desember ini akan ada kejutan giveaway dari kami ya Yang akan diumumkan pada tanggal 30 Desember 2021 Siap-siap untuk 4 orang pemenang Ini akan mendapatkan masing-masing 100 ribu rupiah Oleh sebab itu simak terus video-video yang kami upload Dan jangan di skip-skip ya Supaya tidak ketinggalan informasinya Dan nanti akan diundi dari yang memberikan komentar terbanyak Dan juga video yang paling banyak jumlah like nya Oleh sebab itu berikan selalu jempol like nya ya Dan jangan lupa sisipkan nomor hp atau whatsapp nya Supaya bisa dihubungi untuk transfer hadiahnya Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Siap-siap bagi para penerima bantuan PKH dan BPNT KPM kategori ini akan dikirimin surat dari Ibu Risma Terkait pencairan PKH dan BPNT nya Nah kira-kira apa isi surat tersebut ya Mari kita simak video berikut ini Namun sebelum itu bagi para KPM PKH maupun BPNT Ada hal yang harus diketahui adalah Bagi para KPM yang belum cair BPNT bulan November 2021 Dan BPNT bulan Desember 2021 nya Ini bersiap-siap Karena pencairan akan masih terus dilakukan Pada hari minggu besok Jadi jangan khawatir yang menanyakan BPNT Desember 2021 kapan cair Karena Kemensos Pusat Akan mengejar target deadline dari Kementerian Keuangan Yaitu anggaran APBN Ini harus habis di akhir bulan Desember ini Maka dari itu Pencairan bantuan PKH dan BPNT ini akan dipercepat Dan ada berita PKH terbaru hari ini Atau BPNT hari ini Bagi KPM PKH dan BPNT yang belum menerima Pencairan BPNT ekstra Rp 400.000 Ini bersiap-siap besok minggu Karena bantuan BPNT ekstra Ini sudah mulai diterima bagi para KPM Dan ini akan ada sebanyak 18,8 juta KPM PKH maupun BPNT Yang akan mendapatkan bonus akhir tahun Atau berupa bantuan tambahan PKH dan BPNT Senilai Rp 400.000 Di kartu keluarga sejahteranya atau KKSnya Kemudian Kementerian Sosial Ibu Tririsma hari ini Dalam waktu dekat ini akan menyiapkan Upaya pengembalian dana bansos Yang telah diterima oleh aparatur sipil negara atau PNS Nah sebelumnya data yang dikeluarkan dari Kemensos itu menemukan Ada sebanyak 30.000 lebih ASN yang tercatat sebagai penerima bansos Yang tersebar di 512 kabupaten atau kota Dari total ASN tersebut Sebanyak 28.000 merupakan tercatat sebagai PNS aktif Menteri Sosial Ibu Tririsma hari ini mengatakan Pemerintah pusat dan daerah masing-masing sudah bergerak Akan memperbaiki data penerima bansos Bantuan PKH dan BPNT yang diterima oleh aparatur sipil negara Sudah saya tahan Tidak akan saya cairkan lagi Karena kami sudah menerima data dari BKN atau Badan Kepegawaian Negara Tetapi saya tetap menunggu daerah untuk memastikan data ini benar Kata Ibu Trisma Menurut Ibu Trisma banyak ASN yang berniat dan berjanji Untuk mengembalikan dana bansos yang sudah diterima Nanti saya akan siapkan surat edaran yang berisi rekening bank Untuk mereka mengembalikan dana bansos yang sudah mereka pakai Informasi yang saya terima banyak PNS yang ingin mengembalikan dana itu Kata Ibu Trisma Ibu Trisma juga memberikan informasi pihaknya tidak memberikan batas waktu pengembalian Dikarenakan ada beberapa daerah yang sudah mengetahui Adanya ASN atau PNS yang menerima bansos Dan ada juga daerah yang belum tahu Selain itu ada cerita lucu juga kata Ibu Trisma Dimana ada istri ASN yang menerima bantuan atau bansos Tetapi suaminya tidak tahu Jadi rame sama suaminya Istrinya dapat tetapi suaminya malah tidak tahu Kata Menteri Sosial Ibu Trisma hari ini Nah jadi itulah bagi para KPM PKH maupun BPNT Yang termasuk aparatur sipil negara Ini akan dikirimin surat dari kemensos Untuk mengembalikan dana bantuan sosial PKH atau BPNT Yang sudah diterima selama ini Jadi jangan heran jika nanti ada surat yang meminta Pengembalian dana bansos bagi para KPM tersebut Seperti diketahui ada PNS yang mendapatkan dana BPNT Seperti di daerah Ciamis Itu karena PNS tersebut jabatannya office boy Atau petugas bersih-bersih Dan gajinya juga kecil Hal itulah yang membuat di beberapa daerah Ada PNS yang dimasukkan sebagai penerima bansos BPNT tersebut Namun tidak sedikit juga ada aparat kelurahan atau desa Yang dengan sengaja menerima bansos Bahkan sampai lurah pun ada yang menerima bansos Jadi ini diminta oleh Ibu Risma untuk mengembalikan Dana bansos yang sudah diterima selama ini Baik Sobat Youtube Kemudian ada informasi penting berikutnya Baru-baru ini Ibu Risma mengatakan Masyarakat miskin yang terdaftar dalam program bantuan tersebut Atau bantuan BPNT Itu boleh mengambil bantuan dalam bentuk tunai Sebesar 200 ribu rupiah per bulannya Di dalam peraturan Presiden nomor 63 tahun 2017 Penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang Kalau mau mengambil uangnya dari ATM atau dari bank itu boleh Jadi peraturan Presiden itu indikasinya bisa uang tunai Kata Ibu Risma saat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang Bandung Barat Nah Ibu Risma juga memerintahkan kepada para agen atau ewarong Penyalur dan distributor yang terlibat dalam program BPNT Ini agar tidak memaksa masyarakat miskin penerima bantuan BPNT Untuk mengambil paket-paket sembako seperti beras, sayur, telur, dan sembako yang lain Seperti yang terjadi saat ini Nah semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya Terima kasih atas perhatian Sobat Youtube Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua